Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara sekalian hari ini kita lanjutkan kuliah kita ya Oceanography ini tentang sirkulasi air di lautan nah yang pertama ada istilah arus ya arus itu apa toh ya jadi arus itu sebetulnya gerakan mengalir masa air yang disebabkan oleh nah arus itu bergerak bisa disebabkan oleh angin atau perbedaan densitas atau gerakan gelombang yang panjang jadi ekor gelombang-gelombang yang panjang itu nanti berakhirnya menjadi arus kalau kemudian perbedaan densitas jadi misalnya laut itu di permukaan kena sinar matahari kemudian yang bawahnya 100 meter ke bawah tidak kena sinar matahari mempunyai densitas yang berbeda berarti nanti juga akan menimbulkan arus ya atau sama-sama di permukaan tapi perbedaan perbedaan lokasi misalnya ada dip tropis sama di subtropis Nah itu ada air air yang dingin dengan air yang hangat Nah itu juga akan menimbulkan arus gitu ya Nah arus ini disebabkan pasang surut nah arus yang disebabkan oleh pasang surut ya itu diamati bisa diamati di pantai itu ya terutama ini terutama di selat-selat yang sempit ya selat nggak ada yang lebar ya pastinya sempit dengan kisaran pasang surut yang tinggi jadi karena sempit ya maka pasang surutnya jadi tinggi namun di laut yang terbuka arah dan kekuatan arus di lapisan permukaan ini sangat banyak ditentukan oleh angin jadi kalau di selat itu bisa menyebabkan arus ya terutama oleh pasang surut tetapi kalau yang terbuka itu banyak disebabkan oleh angin jadi ini ya penjelasannya ini jadi arus itu bisa disebabkan oleh angin perbedaan densitas dan gelombang yang panjang jadi kalau di selat ada pasang surut Nah itu akan menimbulkan arus kemudian kalau laut yang terbuka itu lebih banyak disebabkan oleh angin Nah sekarang kita bicara mengenai arus dunia nah arus utama dunia itu hanya ada tiga yang pertama adalah arus yang benar-benar mengelilingi kutub selatan ya namanya antartik sirkumpolar karen jadi ini hanya ada di antartika ya ini letaknya ada di 60 derajat lintang selatan hanya di sini kemudian yang kedua adalah aliran yang ada aliran air atau arus yang di ekuator ya mengalir dari barat ke timur yang dibatasi oleh arus yang sejajar yang mengalir dari timur ke barat jadikan ada ekuator jadi ada arus yang dari barat ke timur karena bumi berputar pada porosnya maka ada arus yang dari barat ke timur dan timur ke barat dip yang di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan jadi belan bumi utara itu barat ke timur bumi selatan itu timur ke barat kemudian yang ketiga itu yang ada di subtropik ini karakternya spesifik itu disebut gire jadi arus yang berputar nah gire pada laut utama dunia laut utama dunia kan hanya ada lima ya nah yang di belahan bumi utara itu searah dengan jarum jam sama dengan yang nomor dua ya barat ke timur dari barat ke timur searah jarum jam kemudian belahan selatan itu lawan arah jarum jam itu ya nanti kita akan lihat mekanismenya nah ini nah ini ya not equatorial counter itu sorry ini belahan bumi utara ya ini ya utara berarti timur ke barat saya tadi kebalik ya kemudian yang equatorial counter yang selatan itu dari barat ke timur jadi muter gini ya nah gini yang utara kalau yang selatan begini kemudian yang apa yang melilingi antartik itu yang ini yang yang putus-putus ini jadi ini kalau petanya ditelangkupkan gitu maka dia berputar gitu ya berputar nah berputar seperti itu itu yang pertama sama yang kedua kemudian yang ketiga itu yang gire ini jadi ini kan dari timur ke barat kemudian ada pulau maka dia nabrak jadi nggak bisa terbang gitu ya nggak bisa melompat tapi dia akan memutar ini membentuk gire gitu ya ini juga nah kemudian ini juga dia belok gitu ya kemudian ini juga membelok nah ada tiga seperti itu ya nah ini terlihat dari sini ya Hai dari sini terlihat Hai eh yang ini nah ini eh apa yang terlihat yang terlihat diantara di Afrika dengan Amerika Selatan ya Amerika Selatan dan Utara ini di Atlantik itu membentuk gire yang ini juga ya Afrika bagian Selatan di Selat Bengal dengan Afrika bagian Selatan nah ini memutar gitu nah ini yang tadi ya eh eh equatorial counter yang yang mengelilingi Antartik ini ya Nah itu kemudian nah ini kan kelihatan ya di Antartika eh apa ini mutar ya ini memutar Hai nah ini memutar nah ini memutar nah ini kesana kemudian ini kesana ya terus Hai nah ini ada garis garis yang lurus ada garis yang terputus-putus yang lurus itu hangat yang eh apa namanya yang putus-putus itu yang dingin nah gitu ya muter ini Antartik sirkumpolar Karang nah Hai selain angin ya selain dan angin ada tiga faktor lain yang mempengaruhi arus sepertama adalah bentuk topografi dasar laut dan pulau-pulau yang ada di sekitarnya nah ini ada sudah tahu ya kemarin topografi dasar laut itu ada bervariasi gitu ya ada ada gunung api ada lembah ada besin gitu-gitu ya Nah contohnya adalah equatorial counter dan tiga masa penua nah ini menghasilkan sistem aliran yang hampir tertutup bentuk aliran air itu mempengaruhi dari bentuk mempengaruhi suatu bentuk bulatan nah itu yang kita namakan dengan gire itu tadi yang membulat jadi angin gitu ya kemudian bentuk topografi dan pulau di sekitarnya harusnya kan yang namanya equatorial counter gitu ya equatorial atau angin arus equatorial itu kan harusnya lurus mutar 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 apa namanya equator tapi karena ada benua maka dia belok gitu belok kemudian ada benua lagi belok lagi ketemu lagi dengan arus equator maka dia akan memutar nah itu yang disebut dengan gire kemudian yang kedua yang kedua adalah gaya koriolis ini adalah gaya yang membelokkan arus yang lurus ya akibat dari perputaran bumi pada porosnya jadi pembeloknya jadi pembelokan itu tadi kita udah lihat ya ke kanan di belahan bumi utara jadi harusnya lurus ada benua maka dia beloknya ke kanan selalu ke kanan itu berputar pada porosnya gitu kemudian kalau yang di bumi bagian selatan di bumi bagian selatan itu beloknya ke kiri gitu ya ke kiri nah itu yang di permukaan nah selain itu gaya koriolis itu juga menimbulkan perubahan ke arah dalam atau ke arah vertikal jadi yang yang permukaan itu menjadi membelok di utara membelok ke kanan di selatan membelok ke kiri nah gaya koriolis itu juga membelokkan arah yang ke arah vertikal atau ke dalam ya ke arah vertikal nanti kita akan lihat gambarnya tenaga angin di permukaan ini akan menimbulkan arus dengan kecepatan 2% dari kecepatan angin yang biasa jadi kalau anginnya itu misalnya 100 km per jam berarti tenaga yang menimbulkan arus itu hanya 2% nah kecepatan akan berkurang jadi ini ke arah bawah ya kecepatan akan berkurang sesuai dengan bertambahnya kedalaman perairan sampai kedalaman 200 meter jadi apa namanya gire itu jadi gini yang di permukaan itu 2% kecepatan angin menimbulkan arus itu 2% kemudian kecepatan ini akan berkurang yang yang 100 satikan 2 per 100 ya 2% berarti 2 per 100 kali 100 berarti 2 km per jam yang di permukaan kemudian dia ke dalam itu apa kecepatannya berkurang 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 dan akan hilang pada kedalaman 200 meter gitu nah pada saat kecepatan berkurang inilah tingkat perubahan arah arusnya meningkat jadi ketika dia ke bawah gitu ya ke bawah itu berputar ya kan ke kanan dan ke kiri tadi ya belahan bumi utara atau selatan itu maka bukan lurus tapi dia akan membelok 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 dan akan hilang pada kedalaman 200 meter nah pembelaan arah arus dari permukaan ke dalam ini dari permukaan ke dalam ini nanti pembelaannya semakin besar tapi kecepatannya semakin berkurang jadi pembelaannya semakin besar kecepatannya berkurang nah seolah-olah nantinya karena apa namanya dibelok arah pembelaannya semakin besar tapi kecepatannya berkurang nah ini kalau kita melihat dari permukaan itu seolah-olah membentuk spiral nah yang menemukan arus ke arah dalam ini adalah Ekman maka disebut dengan apa perubahan arah arus dan kecepatan ke arah dalam ya ke arah dalam air arus itu air di laut itu disebut dengan spiral Ekman kemudian yang ketiga bahwa hembusan angin di permukaan itu disebabkan perbedaan menyebabkan perbedaan ketinggian lapisan masa air pada umumnya air di daerah tropis dan subtropik itu lebih tebel daripada di kutub gitu ya 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 tadi sudah saya sampaikan bahwa arus itu juga mau apa namanya bisa di permukaan karena perbedaan karena densitas net karena densitas di daerah subtropik itu lebih tinggi dari tropik maka dia arah arusnya itu adalah dari yang dingin ke yang ke yang hangat kenapa begitu karena tekanan atau densitasnya lebih tinggi yang di subtropik atau di kutub daripada yang hangat yang ada di katulistiwa nah ini adalah arus panas arus panas dan dingin ya arus panas dan dingin di dunia ya ini adalah distribusi arus panas dan dingin yang ada di dunia jadi yang merah merah itu adalah arus panas ini kan dekat katulistiwa semuanya ya 0 derajat nah ini gire ini tadi gire di arah katulistiwa ya arus katulistiwa yang ini yang ini arus katulistiwa yang ini gire yang ini gire juga masih hangat tapi yang sini yang subtropik 45 derajat ke atas itu sudah dingin gitu yang ini greenland nah ini udah dingin nah ini yang dingin ini akan menyatu nanti dengan yang gire yang panas ya gitu ini kuroshio oyashio ini jepang ya terkena ini ada di Afrika antartika gitu ya nah ini seperti ini mekanisme kita lihat yang tadi nah ini yang disebut spiral ekman itu ya harusnya kan arahnya kesana tapi apa dibelokkan ke arah bawah karena kekuatan apa angin itu sudah berkurang maka dibelokkan belokkan balik belokkan ke semua jadi membentuk seperti spiral nah ini ya terlihatnya seperti ini ini nah ini spiral ekman kemudian angin itu ya dari subtropik ke tropik nah ini akan ke arah tropik maka tebalnya tebal apa namanya air laut itu sebetulnya ketebalannya lebih tebal yang ada di tropik daripada yang di subtropik nah itu yang tadi ya arus dunia yang berikutnya adalah arus musiman arus musiman jadi yang kita sampaikan disini bahwa sistem angin dunia itu selalu tetap sepanjang tahun sehingga variasi tahunannya kecil ya yang tadi itu sistem angin dunia itu adalah tidak variatif ya itu terus gitu jadi di bagian utara laut Hindia dan lautan-lautan Asia Tenggara angin nah ini di lautan Hindia dan laut-laut di Asia Tenggara ini ada angin yang berubah secara musiman yang dipengaruhi oleh arus permukaan namanya apa namanya adalah angin muson nah angin muson itu umumnya terjadi di perubahannya setengah tahun sekali ya bulan Desember Februari itu angin barat mengalir dari barat ke timur di laut Karimata hingga laut Flores ya berarti angin barat itu kita masuk pada musim mestinya musim hujan pancaroba April ya ini timur yang ke timur melemah dan umumnya terjadi olakan jadi harusnya lurus jadi dibelokkan sebagian arus sudah mengalir ke barat ya harusnya kan ke timur tapi sudah beberapa bagian terutama di Kalimantan sudah ke arah barat sebagian masih ke timur terutama di Jawa nah ini adalah mekanisme yang umum ya yang saya sampaikan kemudian Juni Agustus itu arus musim timur berarti ini sudah dari timur ke barat sampai Cina Selatan ya belok kan kemudian Oktober ini pancaroba kedua berarti arus tidak menentu ini adalah mekanisme angin muson yang normal kemudian ada arus yang geraknya secara vertikal namanya upwheeling dan sinking nah upwheeling itu apa up itu berarti naik jadi proses menaikan masa air dari bawah ke permukaan ini terjadi antara jadi mulainya di kedalaman 100-200 gerakan masa air yang naik ini membawa suhu yang dingin karena dari bawah ya salintahnya tinggi dan mengandung unsur hara yang kayak fosfat nah ini berarti nutrisinya banyak ini biasanya terjadi pada wilayah yang luas dan kejadiannya di sepanjang pantai benua nah ini berkaitan berkaitan dengan tiupan angin ke arah offshore atau ke arah laut atau sejajar dengan pantai kemudian bisa memindahkan dari permukaan ke pantai ke arah lepas pantai nah gitu nanti kita akan lihat mekanismenya ya nah upwheeling ini ada tiga ya jenis tetap ini dilepas pantai baru nah karena tadi membawa nutrisi yang banyak biasanya upwheeling itu akan memberikan apa ya kesuburan bagi perairan ya karena nutrisinya banyak nutrisi itu pelanton gitu ya maka pada saat terjadi upwheeling itu biasanya terjadi akumulasi ikan kemudian yang kedua jenis berkala berkala itu bahwa upwheeling hanya terjadi pada satu musim saja nah ini terutama di selatan Jawa lautan selatan Jawa kemudian yang ketiga adalah silih berganti bergantinya itu apa jadi satu musim terjadi upwheeling tapi musim yang lain terjadi sengking atau penenggalaman air nah ini terjadi di laut banda dan laut arafura jadi sengking ini adalah proses pengangkutan masa air yang tenggelam ke perairan pantai jadi ini berkebalikan dengan upwheeling kemudian nah ini ya sebaran upwheeling yang terjadi di Indonesia jadi yang merah jambu ini diketahui jadi ini selatan Jawa kemudian barat Sulawesi laut banda gitu ya kemudian laut Cina selatan kemudian yang ungu ini diduga ada ya upwheeling itu diduga ada nah ini adalah mekanisme upwheeling itu arusnya atau anginnya sepanjang pantai ini mendorong nah kemudian ke arah offshore lepas pantai gitu ya apa yang terjadi karena ini didorong ke lepas pantai maka di bawah itu kosong nah karena kosong maka dari bawah ini arusnya apa untuk mencapai keseimbangan maka arus air laut itu dari bawah ke atas dan sebaliknya kalau yang sengking itu anginnya menuju ke pantai karena didorong disitu ada penumpukan masa air disini maka dia akan tenggelam ke bawah gitu nah ini adalah skema terjadinya arus upwheeling dan sengking nah sekarang kita lanjutkan mengenai gerakan air laut ya proses terjadinya gelombang terutama ya jadi kalau kita itu mengamati perambatan gelombang di laut seolah-olah air itu bergerak maju gitu ya seolah-olah air bergerak maju gelombangnya ikut juga gitu tetapi sebenarnya gerak maju dari gelombang ini hanya bentuknya saja partikelnya itu tidak bergerak nah kita bisa membuktikan dengan potongan kayu yang dilempar ke laut nah gerakannya kayunya itu hanya naik dan turun dan sangat perlahan dia pindah dari tempat kita melempar itu ya mengikuti gelombang dan tidak beranjak dari tempat awal hanya maju sedikit sekali nah secara teoritis setiap molekul air di permukaan yang dilalui gelombang itu bergerak dalam orbit vertikal membentuk lingkaran kayak spiral Ekman itu ya membentuk lingkaran jadi muter gitu ya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu lingkaran penuh itu sama dengan satu periode gelombang sedangkan diameter lingkaran itu sama dengan tinggi gelombang nah ini adalah parameter dari gelombang jadi satu lingkaran penuh dari gelombang itu sama dengan satu periode gelombang kemudian diameternya nah ini diameternya ini itu sama dengan tinggi gelombang atau H nah ini ya parameter gelombang itu ini jadi yang disebut dengan panjang gelombang panjang gelombang itu adalah apa namanya jarak yang ditempuh dari puncak gelombang lembah kemudian puncak gelombang lagi satu puncak gelombang dan satu lembah gelombang kemudian apa tadi diameternya ini itu sama dengan ketinggian gelombang kemudian satu lingkaran penuh ini ini adalah periode gelombang nah gelombang sirkulasi atau sirkel-sirkul dari gelombang ini akan habis pada kedalaman atau pada setengah dari panjang gelombang ya setengah dari panjang gelombang ini atau L per 2 nah gelombang yang menuju ke perairan dangkal itu nantinya tidak membentuk lingkaran-lingkaran tapi akan berubah karena kenapa berubah jadi tidak membentuk lingkaran tapi elip-elip gitu ya karena menyentuh dasar laut bila sampai pada kedalaman yang sama dengan setengah panjang gelombang tadi kan sampai L per 2 ya setengah panjang gelombang ini akan menyentuh dasar laut maka gerak molekul air yang mulanya berubah orbit lingkaran menjadi merapat berubah lonjong kecepatan gelombangnya menjadi lambat puncaknya terkumpul di atas gitu ya berjejak gitu sehingga bagian belakang gelombang itu lebih besar lebih cepat daripada bagian depan nah ini akan memaksa bagian depan itu naik menjadi puncak yang tinggi ya makin lama puncaknya cenderung makin ke depan membentuk lengkuan akhirnya ombak menjadi condong dan pecah nah nisbah ombak pecah itu nisbah atau pembagi antara tinggi gelombang dan kedalaman gelombang itu tiga per empatnya ya nisbahnya adalah tiga per empat antara apa tinggi gelombangnya dengan kedalaman dasar lautnya nah penyebab gelombang yang pertama adalah angin ya kecepatan angin panjang waktu gitu ya kemudian yang kedua adalah geometri laut topografi tadi ya profil laut bentuk pantai nah tadi yang sempit itu akan tinggi kemudian yang ketiga adalah gelombang bila ini terjadi tsunami ini kecil ya minor maksudnya itu kejadiannya dibandingkan dengan angin dan geometri ini kalau gempa itu jarang maksudnya kejadiannya jarang walaupun ada nah tiga parameter gelombang yang penting tadi ya kita sudah perlihatkan satu adalah panjang gelombang sudah saya sampaikan ini adalah jarak mendatar antara dua puncak yang berurutan atau satu puncak satu lembah kemudian tinggi gelombang atau jarak menegak antara puncak sampai lembah kemudian periode gelombang adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu panjang gelombang atau gampangnya itu ya atau waktu yang diperlukan oleh dua puncak yang berurutan untuk dilalui satu titik nah besar kecilnya gelombang ditentukan oleh tingginya gelombang ya jelas ya kalau tinggi gelombangnya panjang berarti ya gelombangnya besar kemudian perambatan gelombang yang maju adalah bentuknya tapi partikelnya tidak berubah posisinya catatannya itu nah sekarang faktor penentu gelombang jelas kekuatan angin lampanya hembusan angin kemudian jarak tampuh atau fat nah ini kita bisa lihat di skala bifot ya macam gelombang ada dua ombak terjen dan ombak landai jadi pantai yang dasarnya terjal itu nanti gelombangnya tinggi tapi kalau pantainya landai ombaknya juga landai kita akan lihat nah ini yang skala bifot nanti anda lihat di bukunya ya lihat buku lihat buku ini dari sahalah hutan barat kemudian kemudian nah ini ya nah ini 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 jadi kalau ini yang step beach as usually very step jadi yang datar itu nanti gelombangnya juga datar tapi kalau yang miring begini nah ini gelombangnya tinggi seperti ini ya gelombangnya tinggi kalau yang datar yang ini ini yang datar ini yang tinggi nah ini pluming breaker ini surging breaker ya yang 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 apa yang tinggi itu pluming breaker yang datar itu surging breaker nah ini ya spilling breaker pluming breaker ya seperti itu jadi bentuk gelombang yang tidak teratur yang ditimbulkan oleh adanya angin dikenal dengan sea kemudian yang kedua adalah ini dari grafik ya bentuk gelombang yang teratur yang mengadakan perjalanan menjadi tempat asalnya yang dikenal dengan swell nah ini adalah mekanisme gelombang tadi ya arah gelombang nah ini arahnya gelombang ke sana nah ini adalah material airnya nah jadi kalau kita melempar botol atau kayu itu cuma gerakannya seperti ini gitu ya oke ini tadi parameter gelombang sudah ada yang tadi sudah saya terangkan ini ya sudah ada sudah kita terangkan yang lebih besar nah ini kalau kita lihat seperti ini jadi ini apa namanya perputaran gelombang secara vertikal juga terlihat di sini ya ini bisa kita lihat lagi ya mekanisme pergerakan gelombang jadi pada lokasi B bentuk perputaran gelombang berupa elit semakin dangkal maka semakin elit bila tinggi gelombang masih cukup maka gelombang akan pecah ya akan pecah di pantai nah pada gelombang laut airnya hanya naik turun namun tidak ada pergerakan aliran tadi itu ya botolnya tadi ya ketika gelombang mencapai pantai sering diikuti dengan peningkatan ketinggian ya ketinggian gelombang karena kenapa makin tinggi karena dasar lautnya semakin dangkal volume air yang mengalir dalam mengalir dalam jumlah yang sama itu ya catatannya itu nah ini ya pecah gelombangnya seperti ini terus gitu ya oke bahwa pada kenyataan gelombang laut itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor kondisi atmosfer kondisi angin tentu saja salah satunya yaitu cuaca kondisi saat dari atmosfer meliputi apa suhu tekanan uap air dan hujan bentuk gelombang akan berubah sesuai dengan kedalaman dasar laut nah ini ya nah ini kalau kita lihat molekul gelombangnya anda lihat yang biru itu molekul gelombangnya tidak berpindah tapi hanya bentuknya yang berpindah ya oke ini juga ya nah ini kaleng gitu ya itu terlihat sekali bahwa gelombang itu nah dia posisinya pada tempatnya hanya bentuknya dari airnya itu yang permukaan airnya yang berubah nah kalau kita berhentikan jadi kita stop dari gerakan gelombang tadi ini adalah bagian dari gelombang ya bagian-bagian dari gelombang yang A nah ini ya yang A itu adalah gelombang namanya gelombang osilasi jadi muter gitu ya so yang ini ya ini karena makin lama kan makin dangka ini meninggi ini so atau breaker dia mau mulai pecah kemudian ini translasi pecah nah ini gelombang menuju ke pantai kemudian ini suos nah ini ini nabrak kembali menjadi back source nah ini menjadi arus dalam nah seperti itu ya nah mekanismenya ada seperti ini nah ini yang tsunami ya jadi gempa jadi situasinya kalau biasa itu yang paling atas kondisi normal itu yang atas ini kondisi normal ya normal nah ketika ini ada patahan ini bergerak ada gempa maka ini kan naik disini turun maka yang turun ini akan airnya akan menyesuaikan ya karena menyesuaikan ini akan mengukul disini ya ini naik kemudian ini dasar lautnya ini tadinya turun kemudian naik lagi ini temgelam kemudian ini turun lagi jadi ini naik banjir gitu ya kemudian turun lagi nah disini terjadi apa naik turunnya air nah ini ya coastal floating overlapping primary wave gitu ya ini apa pada skala yang luas gitu bukan hanya sedikit tapi skala yang luas sehingga terjadi tsunami apa banjir yang besar yang kita sebut dengan tsunami gitu ya pada gelombang tsunami ini gelombang cukup panjang ya dari puncak 1 ke 2 cukup panjang maka ketika sampai di pinggir pantai akan semakin tinggi kita gelombang tsunami ini terkesan menyapu pantai pada gelombang tsunami akan terlihat tinggi gelombang semakin besar di pantai ya karena dangkal gitu karena dirasakan hal ini menjadi gelombang itu bersifat destruktif atau merusak serta yang teramati gelombang tsunami ini ini seperti memiliki gelombang yang sangat tinggi di tengah samudera padahal kalau ada kapal di tengah laut maka kapal itu hanya merasakan sedikit tetapi kalau di pantai dia terhempas ya terhempas ya gejala gelombang tsunami yang berupa gelombang yang memiliki jarak antar puncaknya terhempas jadi gempa tidak banyak mempengaruhi besarnya gelombang di lautan pada umumnya karena hanya gempa yang besar yang menyebabkan tsunami akan lebih dirasakan akibat apa namanya dirasakan akibat di pinggir pantai itu dasar lautnya rendah atau dangkal kita hanya merasakan tsunami itu di pinggir pantai kalau di tengah lautan tidak nah ini perbedaan gelombang angin dan gelombang tsunami nah ini berputar yang ini ya nah ini tadi berputar gerakan gelombang gitu ya ini yang digunakan untuk lahraga selancar kalau ini tsunami tidak bisa dimanfaatkan untuk selancar ini sifatnya adalah destruktif karena volumenya besar kecepatannya tinggi nah kira-kira begitu ya berkaitan dengan arus dan gelombang saya pikir itu dulu ya dari saya kita akhiri sampai disini terima kasih atas atensinya saya mohon anda memperkaya dengan buku-buku atau browsing-browsing berkaitan dengan gelombang dan arus sekian dulu saya akhiri dengan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh